Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini, kami ingin perbaiki bangsa ini Apakah Pak Surya Paloh ini yaitu termagam dengan ucapannya sendiri ya? Karena apa ya setelah ucapan ini viral beberapa waktu lalu Akhirnya Joni Geplet disini tertangkap oleh Kejaksaan Agung Dan kerugian negara juga tidak tanggung-tanggung mencapai 8 triliun Ini sungguh sangat diluar dugaan ya Sangat berbanding terbalik dengan orasi dari Pak Surya Paloh ini Ini bahkan juga ditanggapi oleh Yusuf Dungdung Woy orasi Surya Paloh ini sangat menggelegar Berdoa minta dikutuk Jika berhianat eh ternyata doanya dikabulin beneran Pelajaran berharga lain kali kalau doa yang enak-enak saja Gak usah aneh-aneh Udah percaya deh Apalagi kalau cuma buat show off di panggung politik Apalagi disini juga kalau dilihat Bahkan juga Surya Paloh menantang kejagung periksa Nasdem Soal dugaan aliran duit Joni Geplet Kemungkinan juga akan dikabulkan lagi ya Pastilah, pasti akan diusut lah menurut saya Pasti akan diusut aliran dana tersebut Kemana saja Apakah ke Partai Nasdem atau ke Partai ABC Itu pasti akan diusut Nah disini Ketua Nasdem Surya Paloh Persilahkan jaksa memeriksa semua pihak di partainya Jika diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi Yang menjerat Menko Minfo Joni Geplet Dia mengatakan Nasdem mendukung kasus ini diusut tuntas Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya Periksa seluruh Yang kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan Dari barat timur atas bawah Siapa saja yang terlibat Periksa juga seluruh unsur yang ada Di institusi manapun termasuk Partai Nasdem Kata Surya Paloh di kantor DPP Nasdem Jakarta Pusat pada 17 Mei yang lalu Nah disini juga malah Mahfud MD sebut ada rekaman percakapan Sejumlah pejabat terkait kasus korupsi BTS Kominfo Nah ini menurut saya pasti akan sangat seru sekali ya Untuk hari-hari ke depan atau minggu-minggu ke depan Karena pasti akan ada temuan-temuan Apalagi juga Presiden Joko Widodo Yaitu menunjuk Menko Boluka Mahfud MD Sebagai PLT Kemenko Minfo Ini merupakan suatu rencana yang sangat keren sekali Dari Presiden Joko Widodo dalam mengungkap kasus-kasus BTS 4G ini Karena memang kerugian negara itu mencapai 8 triliun Artinya 8 ribu miliar 8 ribu miliar Itu sangat banyak sekali Dan bahkan sampai saat ini pun Nasdem juga masih trending di Twitter Dengan 28 ribu tweet Sungguh lama sekali trendingnya Dan bahkan ini juga ditanggapi oleh Karedo Apa emak bilang ada rekaman percakapan lengkap Tinggal angkut Agar diperiksa semua Cukumis ST Burharudin Kita hadapi tantangan Ketua Nasdem Biar tambah melorot Apalagi dari hasil survei kemarin juga Apa namanya Pak Surya Paloh menegaskan Jika belum ada efek ekor jas dari Anis Baswedan Yaitu tentang deklarasi capres Anis Baswedan Itu belum ada efek ekor jas Apalagi ditambah saat ini ya Gara-gara kasus Johnny Gebritt ini Apalagi ditambah dari Statement dari kader Nasdem dan Pak Surya Paloh Yang menurut saya lebay sih Itu malah membuat Nasdem rame sampai saat ini Diperbincangkan hingga saat ini Maka bisa jadilah Hasil survei besok bisa jadi menurun Nah disini bahkan juga Nasdem minta kejagung buktikan Kemana saja aliran dana korupsi 8 triliun Yang diduga libatkan Johnny Gebritt Nah yang lucu lagi yang disini Yaitu Aditya Wili Disini bahkan juga ditanggapi Adki Tulalit Anda itu hanya seorang ketua DPP Sebuah partai yang pamurnya Terangkat kuktel efek Jokowi SDN RI yang kinerjana telah memuaskan 82% rakyatnya Aditya Wili Jangankan Anda Bos Nasdem Surya Paloh pun Tak akan mampu mencapai Sepersepuluh Yang dibisa dicapai beliau Ya memang sih kita ketahui kan Nasdem sudah menjadi koalisi Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Pada periode pertama ya Yaitu pada tahun 2014 Ya otomatis lah Karena dukungan Nasdem terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Itu pasti mendapatkan efek ekor jas lah Dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Dari Nasdem mendukung Presiden Joko Widodo Pada waktu itu Dan akhirnya sekarang ini juga Nasdem berada di posisi yang Cukup lumayan mentereng lah Apalagi juga ditambah Presiden Joko Widodo Tingkat kepuasan terhadap Masyarakat Indonesia Mencapai 82% Jadi menurut saya Pasti Nasdem itu mendapatkan Efek ekor jas Dari Presiden Joko Widodo Apalagi disini Menurut saya sangat aneh sekali Dari statement Aditya Wili ini Yang menyebut Presiden Joko Widodo Adalah petugas partai Bukan petugas rakyat Bahkan dalam statementnya kemarin Terlihat marah-marah Yaitu ketika Johnny G. Blatt disandikan Tersangka oleh Kejagung Itu terlihat marah-marah Menurut saya simple sih Kalau memang benar-benar Marah ya Dengan penguasa saat ini Dengan Presiden Joko Widodo khususnya Ya seharusnya Nasdem berani lah Yaitu menarik dua menterinya Menurut saya simple Menarik dua menteri Menurut saya itu sudah Ada komitmen dari Nasdem Bahwa sekarang ini Ingin menjadi oposisi lah Kalau sudah menarik Dua menteri Nasdem Nah terserah Itu mau mengkritik Mau menghujat Presiden Joko Widodo Mau apalah terserah Karena memang Kalau sudah berani menarik Dua menteri tersebut Berarti sudah Menjadikan Nasdem Sebagai oposisi pemerintah Seharusnya sekarang ini jelas lah Seharusnya jelas Kalau jadi oposisi ya oposisi Kalau menjadi koalisi ya Menjadi koalisi harus jelas Jangan bermain dua kaki Menurut saya masyarakat juga akan bingung Ini Sebenarnya Partai apa sih Jadi akan bingung Kalau sudah menjadi oposisi kan jelas lah Masyarakat juga enak Dalam memilih Pada Pilpres 2024 nanti Nah disini bahkan juga Dikomentari oleh Miduk 17 Joko Widodo Memecat dengan cara elegan Jokowi sebenarnya sudah lama Kasih kode agar Mengundurkan diri Karena membelot dari koalisi Sekarang Joko Widodo Tidak akan Ada beban Memecat Juni Gplit Bahkan Sekjen Nasdem ini Justru dipecat Oleh Kelakuannya sendiri Yang tamak dan rakus Hati-hati Dengan Joko Widodo Semuanya pernah berkasus Bukan hanya satu parse Partai Kalau masalah korupsi Tidak ada hubungannya Dengan koalisi Denny Indrayana mengatakan Korupsi Ia dipelukan koalisi Semua partai ada koruptornya Gak ada lagi isu ini itu Karena kelakuan mereka Yang memberikan fakta Di mata rakyat Berarti selama ini Jokowi Tahu ada korupsi disitu Cuma karena Masih sejalan Gak diungkit Nah sekarang Karena udah gak sejalan Terus ditangkap Berarti banyak kasus korupsi Yang Jokowi tahu Tapi gak diungkit Karena masih sejalan Bukan selama ini Jokowi ingin mereka Yang membelot Mundurkan diri Agar sama-sama Elegan caranya Soal penangkapan Kasus Itu kan baru 6 bulan terakhir Diselidiki ke jagung Artinya dari sini juga Itu kasus Johnny Geplet itu Sebelum mendeklarasikan Anies Baswedan Jadi ini bukan Karena adanya Unsur politik Atau apapun Ini memang Murni Masalah hukum Jadi memang Masalah hukum itu harus Ya segera dituntaskan Jadi memang tidak ada Nah dari sini Coba kita lihat Komentar-komentarnya Pernah suatu ketika Bacot berharap Ada orang Batak Orang Papua Yang Maluku Orang Manado Atau Padang Yang jadi presiden Indonesia Eh pas ada kesempatan Buat ngusung Baca pres Ambil Ambil Kejaman Nah lo Atas nama Cinta saja Jangan bawa nama Tuhan Iya Sama halnya Seperti Anies kemarin Juga menyebut nama Tuhan Ya semoga saja lah Kasus ini Cepat terang-benderang Dan cepat clear Apalagi juga mendekati Pilpres 2024 ya Semoga sebelum Tahun 2024 Sudah selesai lah Kasus ini Semoga Juga menyebut